sehingga poin berikutnya kita dilarang mendoakan dalam perkara akhirat tapi kita boleh mendoakan dalam perkara dunia jadi Allah berfirman maka nalin nabiyyi tidak pantas bagi nabi wal ladhina amanu dan orang yang beriman ayas takfiru lil musyrikin memohonkan ampun orang musyrik walau kanu uli kurba meskipun itu saudara kerabat jadi tidak boleh kepada orang musyrik kita mengatakan semoga masuk surga ada orang musyrik meninggal kita mengatakan semoga dijauhkan dari api neraka atau misalnya semoga khusnul khotimah atau misalnya lagi Allahummaqfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu itu dilarang jadi tidak boleh kita mendoakan seperti itu tapi kalau doa dunia boleh tidak dilarang ada orang kafir sakit didoakan cepat sembuh boleh enggak? boleh apa terjadi di zaman nabi? ya hadisnya populer ada kepala suku kafir yang pada saat itu sejumlah sahabat sedang melakukan satu perjalanan hendak bermalam di kampung tersebut ternyata tidak boleh sampai kemudian kepala suku ini disengat kalah cengking lalu bikin sayembara siapa diantara kalian kalau ada yang bisa menyembuhkan sakitnya boleh nginep maka kemudian ada diantara sahabat rasul yang bisa rukyah lalu dibacakanlah al-fatihah orang kafir dibacakan al-fatihah oleh sahabat lalu ditiupkan kepadanya dan ternyata sembuh ini berarti mendoakan kesembuhan doanya pun pakai al-quran pakai surat al- al-fatihah dan kemudian begitu selesai sembuh pulang dibawain beberapa ekor kambing itu hebatnya sahabat rasul itu sakit bacain al-fatihah sembuh padahal yang dibacakan al-fatihah ini orang kafir kalau kita bisa seperti sahabat nabi rumah sakit kukut semua baca al-fatihah tiup sembuh baik jadi memang Allah itu mengijabah doa orang-orang yang soleh orang-orang yang beriman dan bertakwa dengan penuh keyakinan keimanan kita tidak setebal keimanan para sahabat kita insya Allah semua termasuk golongan orang-orang yang beriman tetapi untuk setebal para sahabat itu bukan perkara yang mudah buktinya ketika kita membaca al-fatihah ketika kita sakit sembuh kenapa pentingnya membangun keyakinan keyakinan maka dibacakan al-fatihah sembuh dan kemudian juga tadi dapat beberapa ekor kambing alhamdulillah walaupun saya sering dimintain rukyah belum pernah pulang disuruh bawa kambing jadi baik kita lanjutkan jadi intinya kalau doa itu dunia boleh ya misalnya ketika kita ada orang beda agama meninggal kita datang kesana lalu kita bilang semoga masuk surga itu offset semoga dosanya diampuni itu offset lalu bagaimana yang bisa kita ucapkan misalnya semoga keluarga yang ditinggal diberikan ketabahan semoga musibah cepat berlalu nah itu boleh tapi tidak kemudian mengatakan semoga masuk surga insyaallah sudah tenang disana misalnya offset lagi kalau mengatakan sudah bertemu dengan Tuhan Bapak itu ngawur lagi ya jadi cukup kalau kepada orang yang berbeda agama doanya seperti tadi semoga keluarga yang ditinggal diberikan ketabahan semoga musibah cepat berlalu urusannya dimudahkan itu monggo tidak masalah tapi kalau soal keyakinan soal akhiran kita sudah punya prinsip tegas lagum dinukum waliyatin bagimu agamamu bagiku agamaku baik kita lanjutkan yang berikutnya yang berikutnya silahkan mendoakan hidayah kalau ada orang yang memiliki ciri-ciri seperti orang islam contohnya adalah tasmituhu idha atasaw wa hamidallah kalau mereka bersir mengucap alhamdulillah maka silahkan doakan bukan nyarhamukallah doanya tapi yahdihikumullah artinya apa semoga Allah memberikanmu hidayah kalau ditanya apa artinya semoga dapat hidayah marah gak orangnya kira-kira baik jadi mereka misalnya tiba-tiba mengucap astagfirullah doakan yahdihikumullah semoga dapat hidayah saya pernah beberapa kali punya pasien rukyah itu itu istighfarnya lancar baca al-fatihah juga lancar padahal bukan muslim juga lancar maka doanya apa semoga dapat hidayah